Menurut saya, salah satu dari tiga fungsi ASN yang aplikasinya sangat amat terlihat adalah pelayan publik. Menurut saya katakan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang dapat dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam melayani kebutuhan publik atau masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Bagaimana cara melakukan pelayanan publik yang baik? Tentu saja dengan mengedepankan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi. Terdapat prinsip-prinsip pelayanan publik, diantara sebagai berikut, Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak Diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel, Akuntabil, dan Berkeadilan. Jika kita berhasil menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik tadi, maka pelayanan publik akan terhindar dari bahaya patologi birokrasi. Apa itu patologi birokrasi? Patologi birokrasi artinya penyakit yang terdapat pada oknum AFN yang tidak menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dalam pelayanan publik yang baik dan berkualitas, maka terdapat Dimension of Service Quality. Tangible artinya fasilitas fisik, peralatan, personil, komunikasi, atau dapat pula bisa dikatakan yang dapat dirabat atau dilihat. Kedua, Reliability. Terdiri dari kemampuan unik pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Sudah benarkah pelayanan yang dilakukan? Empat, Kompetens. Tuntutan yang dimiliki terdiri dari pengetahuan, keterampilan, yang dimiliki oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Contohnya, apakah sudah tersertifikasi? Lima, Kortesi. Sikap atau perilaku ramah, bersahabat, atau apakah ada respek terhadap pelayanan yang telah diberikan? Enam, Credibility, yaitu kredibilitas yang dimiliki dalam melakukan pelayanan. Ketujuh, pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya atau resiko, yaitu security. Kedelapan, Akses. Terdapat kemudahan dalam melakukan akses. Sembilan, Kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan, atau aspirasi publik, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. Kesepuluh, Understanding the Customer. Melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan publik. Untuk memulai melakukan pelayanan publik dengan baik, maka kita dapat menerapkan lima W dan satu H. What, berkenaan dengan apa pelayanan yang dilakukan. Who, berkenaan dengan siapa yang akan kita berikan pelayanan. When, terkait dengan kapan kita harus membelikan pelayanan. When, di mana kita memberikan pelayanan tersebut. Why, kenapa kita memberikan pelayanan tersebut. Dan terakhir, how, bagaimana cara kita melakukan pelayanan tersebut. Lalu, sebagai ASN dosen, apa yang akan saya lakukan dalam pelayanan publik? Siapakah publik yang harus dilayani? Tentu saja, mahasiswa dan masyarakat. Inti dari kegiatan adalah melakukan tridharma perguruan tinggi. Melakukan pengajaran dengan penuh profesionalitas demi mencederakan anak bangsa. Selain itu, melakukan pembimbingan dalam banyak hal, baik itu kegiatan internal maupun eksternal kampus. Yang tujuannya sama, memberikan pelayanan sebaik-baiknya demi mencederakan anak bangsa. Saya juga akan meminta feedback terhadap mahasiswa saya bagaimana cara saya melayani mereka untuk mengajar dan membimbing mereka menjadi anak bangsa yang jauh lebih baik. Nomor dua sekaligus tiga, yaitu melakukan penelitian yang tujuan akhirnya adalah dapat diaplikasikan ke masyarakat. Saya bertekad dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan saya akan meminta feedback terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat, terhadap apa yang saya lakukan. Saya akan terus belajar agar meningkatkan kualitas dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan tak lupa sekian, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.